Bagaimana undang-undang bahkan patwa MUI nomor 23 tahun 2003 Itu dinyatakan zakat ternyata tidak hanya 5 objek zakat Tapi banyak perkembangan yang ditambahkan sini Antismali yang secara umum kalau kita memiliki harta cukup nisok batas minimal Melukan zakat dan cukup haul maka wajib ditunaikan yang namanya adalah zakat Nah ini kita mohon maaf cara penyajiannya ini lompat-lompat ya Supaya tidak ngerti Oke kalau tadi pengertian zakat maknanya apa tadi? Zakat Ya kan? Tazkiah Artinya apa? Suci menyucikan Oke sebetulnya di slide-nya ada tapi kadang-kadang memang lebih perlu Tapi sayangnya disini kalau ini pada pusing nanti ya Nah ini kita lompat-lompat ya Jadi ada yang bisa baca ini yang tadi saya sampaikan Oh iya pointernya ini masih ada pinjam Oke ini Yusuf Al-Kardawi Bikuzaka Bahkan beliau juga menulis ada namanya Likai Tanja Mosad Zakat Bikuzaka 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 Jadi secara sederhana dalam kitab ini dinyatakan Agar lembaga zakat itu bisa sukses dia harus paham dulu tentang Bikizaka Bikuzaka Bikuzaka tidak hanya yang bersifat klasik yang namanya At-Tapsilini Tapi harapannya adalah Al-Izmali Di Arab Saudi semua negara sudah menuju kepada yang semuanya Izmali Indonesia, Malaysia semuanya Lebih mengarah kepada Izmali Oke ini inilah rujukan diantara Bikuzaka Nah kemudian Akkan Zakat ini Abdullah Nasiulwan Kemudian ini Mu'asas Afiki Umar bin Khotob yang tadi diantara menjelaskan tentang Bagaimana istihad Umar bin Khotob Bahkan pada masa Muawiyah Ketika Tentaranya itu mau digagi ditanya dulu Sudah mengeluarkan zakat? Belum Belum Dipungut dulu zakatnya 2,5% Ini bisa dicek dalam kitab Kitabul Amwal Karya Abu Ubek Nah kemudian termasuk juga Umar bin Abdul Aziz Yang hidupnya berkuasanya tidak lebih dari 2 tahun 2 tahun burang Awalnya masyarakatnya negaranya itu kolcar kacir Korupsi dimana-mana Sampai yang luar biasa Orang gak percaya lagi sama kepada pimpinan Umar Dia gak ngambil gajian Gajinya itu ditaruh di bayi tulmal Nah kemudian dilakukan kesadaran orang bersakat Ya tadi tuh Yang namanya bisa kita lihat Al-Muhtiyat Jakatul Al-Muhtiyat Jakatul Muzofi Jakat petugas Jakat prajurit Ditanya udah bayar zakat belum? Kalau belum ditarik 2,5% Inilah yang dinyatakan oleh Oleh Al-Muhtiyat Dalam kitab Yang Imam Mahat, Imam Malik Dalam kitab Al-Muhtiyat Dinyatakan Orang yang pertama kali Menurunkan Untuk zakat yang muazzofin Yang zakat bertugas Jakat profesi Yang imrius sekarang Jakat penghasilan Adalah pada masa muawiyat Maka dinyatakan juga Oleh Al-Muhtiyat Adalah Umar bin Abdul Aziz Yang mengumah Bilal-Bulaziz itu Awalnya orang miskin Menjadi kaya raya Karena mengenai konsep 4M Ada yang tau apa itu 4M? Bukan menguras Mengubur Bukan 4M ini apa? Merubah Mustahib Menjadi Muzahib Apa 4M bareng-bareng? Merubah Mustahib Menjadi Muzahib Ini konsep Yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz Itu menjadi kenyataan 2 tahun Tidak ada orang miskin Dalam masa ini Ketika Muad bin Zabal Dikirim ke Yaman Kemudian ditarik itu Zakat yang ada di Yaman Semester yang pertama Semester yang pertama Ternyata Diberikan tuh Zakat Masih ada sisanya Keseluruh orang miskin Yang ada di Yaman Masih ada sisanya 25% 25% Itu kan masih ada sisanya nih Bingung kemana Akhirnya dikirim ke pusat Ditransfer Karena tidak ada lagi Semester berikutnya Yang keduanya Sudah dikasih Sudah dikasih Tapi masih ada sisanya Nambah 50% Karena kenapa Boleh jadi dikasih tuh Dikasih modal Orang yang punya modal gitu ya Dikasih modal Dari zakat Kemudian dari zakat Dia punya usaha Dia punya usaha Dia sudah bersedekah Ketika sudah bersedekah Hartanya sudah cukup Akhirnya bisa berzakat Akhirnya Konsepnya Merubah mustahik Menjadi Saya mau tanya ini Mustahik artinya apa Orang yang Menerima zakat Orang yang menerima zakat Ada yang tahu Kira-kira ini kan kita sambil share ya Sambil sharing Orang yang menerima zakat Ada berapa mustahik 7 Apa 8 Apa 9 Apa 10 Yang mana 8 Dalilnya mana 8 Ada yang tahu Mustahik zakat 8 Dalilnya Al-Qur'annya surah apa Kira-kira Yang jelas Ada-ada di Al-Qur'an Begitu lah Di dalam Al-Qur'an Surah 9 Surah 9 Surah Atau bahayat 60 Itu menjelaskan tentang mustahik zakat In namas sodakotu Lil Bukoro Berarti apa Bukoro Itu pakil Masakin Isi Coba ada yang hafal Ada yang membaca Quran Ada yang bisa baca Surah 9 ayat 60 Sekaligus artinya Kalau memang biar ketahuan ada yang Kita buka Musah In namas sodakotu Lil Bukoro Iwan masakin Akhir In namas sodakotu Ayat 60 Surah How was that? Hurul Kari Iwan Balaga Sesona Maha showers Nema Kari 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 Terima kasih telah menonton 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 Tidak Tidak Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton